Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang menguriman dan diramati Allah Jadi orang yang ziarah ke makam nabi Itu sebagaimana dia menziarahi nabi ketika hidup Dan orang yang ziarah itu Wajabat lahu syafaat Dia akan mendapatkan syafat nabi Wajib baginya syafaat Dan orang yang haji Kemudian bertujuan kepada majid nabawi Maka baginya pahala 2 haji 2 umur Dan orang yang haji Tapi dia tidak ziarah kepada makam nabi Fakwat Javani Berarti dia menentang berani kepada nabi Dan orang yang ziarah ke Madinah Mengharapkan pahala kumtolau syaidan Dia dapat pahala kredikat syahid Wajabian dan akan mendapatkan syafaat Di hari kiamat nanti Abu Hasan Asuf ini Berhenti di makam nabi Berhenti di kuburan nabi Dia berhenti Ya Tuhan kami Saya ziarah di kuburan nabi Engkau Walah tardutna jangan kelola kami Maka ada yang bilang Ya Hadha Irji Pulanglah Waman maakadhan orang bersamamu Mena zafuran lakum Maka akan diampunkan segala Terusanya Allah ridha kepada mereka Dan kepada orang yang ziarah kepada kuburan nabi Muhammad Ini adalah kelebihan ziarah kepada makam nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Momen ini orang-orang haji Itu harus ziarah kepada makam nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Ketika ada orang Ya Selesai sholat Sebelum dia beranjak Baiklah sholat maghrib Sholat subuh Wajah la ilahi la Allah Wahdahu la syarika Lahdahu al-mulku Walah al-hamdu Yahya wa yumitu Biyadil khir Walakum lishayin qadir Sepuluh kali Ya Maka dicatut baginya Setiap satu Sepuluh kebaikan Dan dihapus Sepuluh kejereka Dan diangkat Sepuluh derajat Dan baginya Dijaga dari Setiap yang Tidak diinginkan Minggu lima Dan dijaga dari syetan Yang terlaknat Didoa supaya cepat Dikabul hajatnya Baik itu yang Lagi dari kerja Mudah-mudahan cepat Hasil kerjanya Yang lagi Kesusahan Mudah Dimudahkan Urusan Ini diamalkan Dawa ini Diamalkan Setelah Sholat Sunnah Dua Rukaan Ya Mau Qobliyah Ataupun Ba'diyah Jadi setelah Sholat Sunnah Dua Rukaan Misalkan Qobliyah Sebelum Sholat Fardu Atau Sesudah Sholat Fardu Ba'diyah Namanya Ini dibaca Doa ini Doanya apa? La'ilaha Maghfiratik Wa'l-Ghanimata Min kulli birrin Wassalamata Min kulli dambin La tada'li Allahumma damban Illa gufartah Wa'la Wa'la Hamman Wa'goman Illa Kasoftah Wa'la Karban Illa Farujtah Wa'la Hajatan Illa Qoditaha Birahmatik Ya Arhamar Rahmin InsyaAllah Dengan doa ini Mudah-mudahan Cepat Kabul Hajatnya Sholat Sunnah Dua Rukaan Kemudian Baca Doa ini Ya Jadi ini Setelah Dibacaan ini Setelah Sholat Sunnah Dua Ruka Mokobliya Ataupun Mbak Diyah Ditambah Kalau khusus Sholat Duhah Supaya Rezekinya Lancar Ya Istiqamah Sholat Duhah Kemudian Baca Sholawat Naryah Sebelas Kali Abahumah Sholat Tangka Milatan Wassalam Al-Tama Al-Syidna Muhammad Dillah Ditan Halub Al-Uqad Wutang Terjub Al-Grab Wutang Dabil Hawa I Subhat Unal Lug Roga I Wutang Al-Hawati Ustaz Al-Ghaman Wajil Karim Waala Al-Ali Wasabi Fikul Lama Tewan Apas Simbi Ad Dari Lima Luma Salat Naryah Sebelas Kali Damamkan Sholat Tuhan InsyaAllah Kabul Hanya Mudah Mudah Bermanfaat Wallah Assalamualaikum Mahmatullahi Wabarakatuh